Dulu terkenal, lima artis ini sekarang beralih profesi jadi pegawai kantoran, profesi artis seringkali dikaitkan dengan kehidupan glamor dengan gelimang harta, sehingga dinilai sebagai pekerjaan yang sangat menjanjikan. Namun ternyata, tidak semua artis pilih mempertahankan karirnya. Di industri hiburan tanah air, beberapa artis berikut ini memilih banting setir, meninggalkan profesi yang sudah membesarkan nama mereka. Sejumlah artis memilih pekerjaan baru sebagai pegawai kantoran, mereka sudah tak lagi tampil di layar kaca dan bekerja di kantor. Siapa saja artis yang beralih profesi sebagai pengawai kantoran itu, berikut ulasannya, artis yang pilih jadi pegawai kantoran di urutan pertama yakni Adrian Maulana. Aktor yang sempat terjun di dunia hiburan pada awal tahun 2000-an itu, kini memilih kerja kantoran dan dikabarkan memiliki jabatan tinggi di salah satu perusahaan investasi ternama. Diki Afi, usai meninggalkan dunia tarik suara, penyanyi jebolan Afi season 1 itu memilih untuk fokus berkarir dengan bekerja sebagai pegawai kantoran di sebuah media agensi. Untuk memiliki pendapatan tetap. Putri Patricia Lama tak terlihat dari kamera awak media selama satu dekade, putri ternyata sempat memilih kerja kantoran di bidang yang berhubungan dengan alat-alat berat. Namun, kini ia diketahui telah beralih profesi dengan membuka klinik kesehatan bersama rekannya. Selanjutnya yakni Haikal Nasution, penyanyi jebolan Afi itu memilih untuk menekuni profesinya sebagai dosen sambil sesekali mengisi acara off-air sebagai penyanyi maupun MC. GA Idol Setelah lulus dari Fakultas Psikologi 4, penyanyi jebolan Indonesia Idol ini memilih untuk fokus mengaplikasikan ilmunya sebagai pegawai kantoran di sebuah televisi swasta nasional.